Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Ray Green Tech, apa kabar sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, oke sob, di hadapan saya ini adalah Kawasaki The Tracker 150 SE dan di belakang saya juga sudah berjejer Kawasaki The Tracker 150 SE, nah seperti kita ketahui sob, baru aja di launching, new KLX 230 Supermoto nah, mungkin sobat semua juga sudah banyak nonton di video-video yang beredar itu bahwasannya sudah ada Kawasaki KLX 230 Supermoto yang baru di launching dengan keunggulan-keunggulan yang baru banyak banget lah sob, fitur-fiturnya seperti ya sudah injeksi, kemudian lampu LED, suspensi depan upside down kapasitas mesin 233 cc banyak lah kelebihannya nah, jadi yang mau kita ulas pada video kali ini, setelah KLX 230 Supermoto keluar, bagaimana nasib dari The Tracker 150 ini sob, nah, jadi itu yang akan kita bahas pada video kali ini oke, jadi yang menentukan nasib dari The Tracker 150 SE, ataupun KLX 250 Supermoto, ya itu sebenarnya konsumen sendiri yang menentukan nasibnya, gitu ya sob ya jadi konsumen, apakah tetap memilih Kawasaki The Tracker SE 150 apakah nanti semuanya beralih ke KLX 230 Supermoto, nah itu konsumen atau pengguna lah yang menentukan pilihan nantinya ya, tapi disini kita akan membahas kira-kira menurut menurut saya lah, gitu jadi kalau menurut saya Kawasaki KLX 230 Supermoto itu keluar, itu adalah menjadi salah satu jawaban dari keresahan konsumen selama ini jadi, dari The Tracker 150 SE ini ada beberapa permintaan atau kicauan netizen yang sepertinya menurut pandangan saya itu terjawab di KLX 230 Supermoto ya, oke jadi yang sering disampaikan disini oleh konsumen atau netizen bangkapan KLX 150 itu injeksi karena seperti kita ketahui KLX 150 ataupun The Tracker 150 ini menggunakan karburator ya sob ya nah, jadi Kawasaki mengeluarkan KLX 230 Supermoto itu sudah injeksi sob ya, sudah injeksi nah, jadi untuk sobat yang kepengen banget Supermoto dari Kawasaki tapi nunggu yang injeksi ya, mungkin bisa beralih ke Kawasaki KLX 230 oke, itu pertanyaan yang sering kita dengar dari konsumen kemudian yang kedua hmmm bang itu kalau Kawasaki KLX 150 atau The Tracker 150 speedometernya kok masih analog gitu kan sob nah, ganti dong yang injeksi gitu nah, jadi di Kawasaki KLX 230 Supermoto itu juga sudah menggunakan speedometer full digital sob full digital jadi, sudah terjawab juga itu keluhan atau permintaan dari netizen dan konsumen yang pertama karburator ganti dong injeksi sudah dikeluarkan yang injeksi kemudian untuk speedometernya juga sudah menggunakan speedometer digital kemudian yang lebih mantapnya lagi untuk lampu utamanya lampu depannya itu sudah menggunakan lampu LED nah, sementara di Kawasaki 150 The Tracker 150 SE ataupun KLX 150 untuk lampunya semua masih menggunakan bohlam nah, jadi kalau menurut saya setelah nanti keluar KLX 230 Supermoto penggemar dari Kawasaki The Tracker 150 SE ini tetap ada sob karena sampai saat ini memang masih banyak sekali pencinta sepeda motor yang menggunakan karburator ya, itulah mungkin alasannya kenapa Kawasaki masih mempertahankan karburator pada Kawasaki The Tracker 150 dan KLX 150 karena memang masih banyak sekali peminatnya gitu sob mungkin alasannya ya, mungkin ada beberapa alasan yang kami terima perawatannya mudah kemudian untuk part aftermarket modifikasi juga mudah seperti itulah alasan-alasan dari konsumen yang penggemar karburator seperti itu sob kemudian bandel ya, seperti itulah masukan-masukan yang kita terima jadi, ya, dari faktor itu satu, ya, tetap akan ada penggemar atau pencinta dari The Tracker 150 dan KLX 150 meskipun masih menggunakan karburator itu yang pertama kemudian yang kedua dari segi harganya sob untuk Kawasaki The Tracker ini untuk harga OTR Riau pekan baru itu dibanderol dengan harga Rp41.300.000 Rp41.300.000 nah, sementara untuk The Tracker untuk KLX 230 Supermoto yang baru itu dibanderol di atas Rp50.000.000 sekitar kalau untuk harga Jakarta itu kita lihat kemarin sekitar Rp55.000.000 Rp56.000.000 seperti itu ya sob jadi ada selisih harga yaitu Rp15.000.000 nah, jadi itu juga tentunya menjadi faktor penentu dari konsumen yang ingin membeli Rp150.000 atau Rp230.000.000 Supermoto ya, jadi disitulah mungkin yang banyak mempengaruhi nanti konsumen menentukan pilihannya sob apakah ingin yang karburator kalau yang karburator silahkan pilih The Tracker Rp150 atau KLX Rp150 ya, menggunakan karburator tadi seperti yang saya sampaikan mudah perawatannya kemudian gampang sekali untuk mencari aftermarketnya untuk melakukan modifikasi dan lain-lainnya kemudian yang kedua juga faktor harga tadi sob ya, jadi dengan harga selisih Rp15.000.000.000 lah, kira-kira lebih kurang seperti itu tapi sampai saat ini untuk harga Riau KLX230.000.000 itu memang masih menunggu masih menunggu info dari pusat berapa untuk harga jual di Riau ya, jadi saya mengambil patokan masih di harga Jakarta jadi itu ada selisih harga sekitar Rp15.000.000.000.000 pastinya itu juga mempengaruhi keputusan dari pembeli ya, jadi Kawasaki KLX 150 dan The Tracker 150 ini Udah cukup lama eksis di Indonesia Gak perlu diragukan lagi Dari segi kualitas Bundle awet ya semua Gitu sob Jadi untuk seluruh sobat dimanapun berada Tinggal pilih sesuai kebutuhan Yang selama ini tanya Aduh kapan nih injeksi Nah silahkan Kalau mau injeksi Beralih ke KLX 230 Supermoto Aduh pengen yang digital Silahkan juga sudah dilengkapi Speedometer digital di KLX 230 Supermoto Tinggal sesuaikan dengan budget Anda masing-masing Oke sob Dan satu lagi Kawasaki itu saya melihatnya ya sob Jarang kalau merek-merek Sebelah misalnya motor metik gitu ya Mesinnya sama yang diganti Itu baju-bajunya aja gitu sob Nah kepada kawasaki itu enggak Jadi sampai sekarang pun Kawasaki The Tracker itu Minim sekali perubahan gitu ya sob Memang dipertahankan ya Tapi itu yang menjadi keunggulan sebenarnya sob Jadi modelnya itu awet gitu sob Tak lekang oleh waktu Untuk produk-produk kawasaki Bisa kita lihat dari yang sebelumnya Ninja 2 tak Dari pertama kali muncul Sampai enggak produksi Enggak boleh diproduksi lagi Modelnya enggak banyak berubah Ya mungkin itu juga yang terjadi Pada kawasaki KLX 150 Dan The Tracker 150 Nah kalau ingin yang fresh Yang baru yang seperti Permintaan Anda Bisa silahkan memilih Kawasaki KLX 230 Supermoto Yang pasti kesimpulannya dari saya Itu Kalau masalah nasib Kawasaki The Tracker 150 SE ini Ya kalau menurut saya Bakalan ya tetap eksis gitu sob Karena ada perbedaan-perbedaan Dan keunggulan-keunggulan Dari masing-masing segmennya Itu Oke sob mungkin itu Sebagai ini aja sob Sebagai gambaran aja Untuk kita semua informasinya Mengenai The Tracker 150 Model Supermoto Dan KLX 230 Supermoto Jadi kita tunggu ya sob ya Untuk keberadaan unit Dari KLX 230 Supermoto Karena menurut informasi Dari Kawasaki Motor Indonesia Dari pusat Itu akan mulai Didistribusikan ke dealer-dealer Di bulan Juli Nah sementara ini masih Pertengahan bulan Juni ya sob ya Jadi mungkin ada sekitar Ya satu bulan lagi lah Baru kita bisa Menyaksikan Kawasaki KLX 230 Supermoto Itu langsung di dealer Jadi kalau sekarang Ini belum ada Ya Oke mungkin itu aja sob Informasi kita pada video kali ini Jadi untuk seluruh sobat Yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Grintech Supaya kita terus semangat Untuk mengupdate berita-berita Seputar otomotif Dan Kawasaki Yesusnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Grintech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh